Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Aga Gapipang Hari ini kita bakal Edukasi lagi Untuk para Gapi pemula ya Yang baru ikut diterjun di ikan gapi nih Terima kasih sudah subscribe Sudah komen, sudah share video-video kita Sebelumnya ya Terus untuk hari ini Bulan Ramadan Selamat menunaikan Ibadah puasa bagi teman-teman Yang menjalani ibadah puasa Semoga Ibadah hari ini dan ibadah selanjutnya Bisa diterima oleh Allah SWT Nah dalam hari ini Kita bakal bahas Yang namanya teknik Teknik breeding Dalam ikan gapi Dia kan ada dua, yang pertama Inbreeding, yang kedua Itu crossbreed Nah untuk hari ini kita bakal Bahas masalah inbreeding Ayo dulu ya teman-teman Nah banyak yang para pemula kan Gak tau yang namanya inbreeding Inbreeding itu Ya alat dari Singkatan dari Ini itu kan di dalam Berarti Perkawinan sedara Inbreeding itu Perkawinan sedara Yang berupa Misalnya teman-teman ya Anak Hasil F1 Sama anak Hasil F2 Itu di Dikawinin Itu disebut juga dengan Inbreeding Atau enggak Kalau misalnya Anak sama indukan Atau indukan sama anak Itu juga disebut Inbreeding Nah dalam Dalam hal Inbreeding Sebenarnya ada Ada minusnya Ada plusnya Untuk inbreeding Itu yang Yang plusnya Kalau misalnya teman-teman Yang sering ini ya Yang sering Yang sering crossbreed Masalah inbreeding itu Harus sebenarnya Diutamain Karena inbreeding itu Menstabilkan Genetik yang ada Jadi kalau misalnya Teman-teman Yang suka crossbreed Terus punya Anakan kan Itu kan pasti di inbreeding Itu karena Untuk menstabilkan Genetik Atau menginginkan Genetiknya sebelumnya Nah itu Jadi Menurut aku sih Inbreeding itu tuh Banyak keunggulannya Yang pertama tuh Kita bisa menstabilkan Genetik sebelumnya Yang kedua itu Kalau misalnya Teman-teman Cuman ada sepasang Sepasang ikan Ikan gapi nih Enggak apa-apa Di inbreeding Yang penting Tetap Disrektif Genetik Berarti kalau Untuk inbreeding itu Enggak apa-apa Asal dia Selektif Dalam Penyotiran Jadi harus Selektif Benar-benar Selektif Karena inbreeding itu Efek Dari minusnya itu Banyak teman-teman Yang Efek untuk Plusnya juga Banyak teman-teman Nah Habis itu Di dalam Inbreeding juga Itu Banyak Banyak Yang Meragukan Inbreeding Sebenarnya Inbreeding itu Tuh Gak apa-apa Gak masalah Inbreeding Selagi itu Ketika Anakan di F1 Atau Di anakan F2 Harus ada Seleksi Di dalam Anakan Jadi kayak gini Teman-teman Kalau disana teman-teman Punya Sepasang Sepasang Ikan gapi ya Sepasang Ikan gapi Terus Punya anak Anakan itu Kan disebut F1 Nah Kalau misalnya Teman-teman Mau Inbreeding Di antara Anak-anaknya Itu ya Silahkan Yang penting Di dalam Sortiran Ibu kan Atau Sortiran Dari F1 Itu Ya Disortir Benar-benar Kalau misalnya Dia Teman-teman Punya Yang Warna Solid Ya Silahkan Disortir Menurut Warna Yang Benar-benar Cerah Yang Dominant Kesolir Kalau Disana Teman-teman Punya Ikan Yang Corak Ya Benar-benar Benar-benar Disortir Yang Menurut Teman-teman Coraknya Yang Paling Bagus Nah Ketika Sudah Dua-duanya Sudah Ketemu Baru Kita Kita Inbreeding Lagi Untuk Menstabilkan Gen-gen Yang Sudah Ada Nah Kayak gitu Teman-teman Nah Teman-teman Kalau Misalnya Kita Hanya Punya Sepasang Ikan Gapi Itu Efeknya Tuh Besar Juga Sebenernya Yang Pertama Kalau Misalnya Kita Embreding Terus Kita Punya Ikan Cuma Sepasang Terus Kita Embreding Terus Itu Bakal Ada Yang Namanya Penurunan Genetik Walaupun Teman-teman Sering Selektif Misalnya Selektif Sudah Dislektif Ya Pastikan Ada Ada Yang Namanya Kenurunan Gen Di Antara Indukan Indukan Itu Kan Nah Jadi Mungkin Keutamaannya Yang Aku Ulangin Keutamaan Impreding Yang Pertama Menstabilkan Gen Yang Sebelumnya Yang Yang Kedua Kalau Misalnya Teman-teman Cuman Ada Satu Indukan Ya Bisa Memperbanyak Gitu Aja Sih Cuman Kekurangan Indur Itu Yang Pertama Itu Bakal Ada Penurunan Genetik Nah Kayak Ini Teman-teman Kan Teman-teman Ini Sering Yang Yang Banyak Yang Komen itu bisa di Facebook kenapa sih itu kan jenis ini kok keluar coraknya begini ya karena penurunan genetik teman-teman penurunan genetik genetik itu sebenarnya inbreeding itu enggak boleh sama kayak manusia juga sih kalau misalnya manusia itu kan kami sedara itu enggak boleh itu pasti ikan ini cacat sama juga sama kayak juga inbreeding itu juga kan itu jadi menjadi teknik reading dalam ikan nah kalau misalnya kekurangan inbreeding itu yang pertama penurunan genetik genetik itu ya bisa jadi ikan yang solid keluar corak itu bisa jadi kadang black musko juga kadang kita padahal black musko itu solid loh terus kita inbreeding terus nanti ekornya bakal keluar corak itu pasti kebanyakan itu teman-teman pasti teman-teman sering mengalami ya apalagi para pemula nih yang belum tahu yang belum tahu teknik breeding dalam ikan gabi itu yang pertama penurunan genetik yang kedua ikan bodi ikan bakal mengecil walaupun teman-teman kasih pakan misalnya kayak kasut kasut itu kan makanan yang lemaknya itu banyak lah beberapa persentase dari pakannya itu kasut itu termasuk pakan yang lemaknya itu lebih tinggi daripada pakan-pakan seperti yang alami itu kayak putir terus kayak jentik nyamuk itu kan kasut itu paling banyak lemaknya cuman kan kalau misalnya kita tetap dikasih itu ya untuk bodi ikan itu tetap mengecil nah itulah yang yang pertama tadi tuh penurunan genetik yang kedua bodinya yang tidak besar nah jadi kalau efek dari inbreeding terus terusan inbreeding itu kan bodinya kecil bahkan mengecil ikan teman-teman ikan teman-teman ya terus yang ketiganya itu dorsal mengecil juga ya karena sebenarnya efek dari inbreeding itu banyak sih yang plus minusnya atau minusnya ini kan cuman sebagai edukasi saja ya teman-teman ya soalnya menurut aku inbreeding itu adalah teknik ikan teknik breathing dalam ikan ya bagi yang para-para pemula nih yang belum tahu ya nah kayak itu teman-teman jadi menurut aku kalau disana teman-teman mau inbreeding atau crossbreeding ya itu terserah teman-teman ya itu tergantung dari teman-temannya mau di inbreeding atau crossbreeding yang pastinya di dalam teknik ikan gapi pasti ada plus minusnya teman-teman nah mungkin teman-temannya kalau disana video ini ada yang kurang bisa dideskripsikan di video ini teman-teman ya juga teman-teman jangan lupa subscribe rekomen dan share video kita agar video kita bisa berkembang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih